Intro Halo semuanya kembali lagi bersama Egy Pahri Kali ini kita main kantin simulator lagi Dan sekarang gue sedang ada di Keliatannya ini kayak ruang guru gitu ya Atau ruang TU Nim Halo apa kamu bisa membantu aku Aku baru datang di kota ini Nama aku Nim Aku baru saja memulai kehidupan baru disini Tapi ada masalah Barang-barangku dicuri Aku lihat malingnya Tapi aku gak bisa menangkap dia Aduh kita nyari maling lagi guys Apakah kamu bisa lapor ke Hansip Aku masih asing dengan daerah Oke Baiklah Ya gak apa-apa Kita ke Hansip Nanti kayak Kemarin nih ujung-ujungnya Kita juga yang nangkap maling Eh ada apa lagi Oke aku akan cara Malingnya kalau begitu Oke Terus Nah terus Ya Pegawai baru Nim Kita lapor doang berarti Kita gak Tangkap maling lagi Oke Berarti kembali kesini Si Hansip yang tangani Haduh Apakah kamu bisa meminjamkan 2.500 Untukku Tuan rumah bilang Aku butuh bayar Uang kontrakan dulu Kalau tidak Dia akan kasih kamarku Ke orang lain Sulit sekali untuk menemukan Kosan lain di daerah sini Oh Uang gua Cukup Oke Kasih Aku Kasih Dulu Kalau begitu Aku butuh bersih-bersih Dan merapikan tempatnya Selain itu Bagaimana jika kamu Kembali ke si Hansip Oke Kok jadi Nyuruh-nyuruh ya Oke Maksudnya kembali Pas sekali Jadi maling sudah tertangkap Hanya saja Barang curahnya tidak Dipegang sama dia Dia bilang Dia tinggalkan di atap-atap Hah Coba kamu cari sendiri Bagaimana aku yang tangani maling ini Supaya dia tidak kabur lagi Gimana Di atap Nah kita naik ke atapnya gimana Ini kok tutup ya Ini Di update yang kemarin Toko cat ini bukan nih Kenapa tutup lagi ya Oh iya Ini Ini gerobak mie ayam nih Lumaya Itu siapa tuh Ledun Tunggu dulu Dia minta Di atap Oh itu dia Copper Oke sama-sama Aku takut sekali Habisnya Banyak barang penting Di dalam sini Saudariku pasti bakal Lama yang laku Kalau aku pilih Barang-barangnya Apalagi surat izin kerja Kamu kerja sebagai apa Oke Yeay Enggak usah gak sanang Kalau bosku Dapat diandalkan Ngomong-ngomong Dia juga akan datang Kesini Nanti aku kenalkan Kamu kepadanya Oke kita lanjut aja Kita cari Gerobak Ibu Maya Ini dia Kita langsung Nganceng ngobrol Hah mie ayamku Enggak laku-laku Eh kamu mau beli mie ayamku Enggak Kenapa Enggak laku Ini tempat kurang strategis Orang jarang laut sini Tawarkan untuk kerja Di tempatmu Boleh mendingan Dari tempat ini Tapi aku butuh Gerobak baru Gerobakku sudah cukup usang Boleh gak kamu bantuin Aku dapetin gerobak baru Oke Kayaknya cukup mudah Jadi Gerobak baru itu dimana Tukang kayu Bukan ya Gimana ya Ini Tukang kayu Halo Kalau aku ada Tukang kayu terbaik Di kota ini Apa yang bisa Aku bantu Aku butuh Gerobak baru Oh Besoknya kamu Bawa sendiri Materialnya Carikan aku Papan kayu Cari Papan kayu Oh itu Papan kayu Papan kayu Dapat Kualitas kayunya Bagus sekali Iya bagus Saya ngambil Depan rumah itu Sekarang carikan aku roda Selagi aku proses Papan kayu ini Kayu boleh ngambil Dimana ada roda 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 Mana roda Oh ini dia Kita balik ke Si tukang kayu Lagi Roda yang kamu buat Terlihat bagus sekali Tinggal panel kaca Yang kurang dari gerobak ini Panel kaca Oh bukan Oh ini dia Oke sekarang waktunya Untuk masang Oh 10.000 Ingatkan dia Kalau kamu yang bawa Semua materialnya Jadi 3.000 3.000 Oke Ini yang aku omongin Baiklah aku akan mulai Kerjain gerobaknya Nanti balik lagi Pas aku udah kelar Oke Jadi Selama kita nunggu Kita ngapain Harta orang lain No deh Jadi kita Kesini kayaknya ya Sambil nunggu Gerobaknya jadi Dokter Alik Hei 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 Saya bisa menebak Kalau kamu itu Pengusaha Dari bawahmu Saya bisa menebak Kalau kamu itu Usaha makanan Dari arah jalanmu Saya bisa menebak Kalau kamu Sering mengunjungi sekolah Wow Saya benar Jadi begini Saya adalah seorang jenius Tapi Jadi orang jenius Kayak saya tuh Ada kekurangannya Kekurangan saya adalah Saya suka bikin Saya suka bikin banyak ciptaan Tapi Tidak ada yang tertarik Dengan ciptaan saya Ini adalah ciptaan terbaru saya Sebuah robot Namanya adalah Official Daily Energy Human New Official Daily Energy Human No deh Tertarik Astaga Kira-kira Harganya Orang disini Kenapa ya Ngasih diskon Ya bagus sih Bagaimana kalau seribu Murah bukan Ini bayar seribu Terima kasih banyak Jadi saya kasih tau Sekarang fungsi robot ini Dia bisa masak Bisa nyuci Bisa bersih-bersih rumah Bisa jahit Bisa akrobat Bisa Wow Bisa NFT Investasi saham Semuanya bisa pokoknya Tapi anak saya Merusaknya kemarin Hah Lah Jadi ini barang rusak Halo Baterai Butuh 3 baterai Baterai Beli di Ini baterai 1,2,3 Aduh Nyangkut 1,2 Oke Ini baterai Terima kasih Nama New official daily energy human Fungsi banyak Tapi rusak Jatuh tangga Didorong bocah Dendam Bocah Sampah Hah Rusak karena bocah Percuma Program Sampah Boleh Butuh Senjata Habisi Orang Gimana sih Ini Rusaknya kok Serem Gitu Terus Gimana Jurnal Bawa 30 tahun Sampah Adanya di Sekolah dong Ah Kita kesini dulu Gak Yang Menjadi Nih Satu Gerobak Sesuai Pesanan Thank you Wah Gerobak baru Kelihatan Sangat Bagus Aku bisa Jualan Miku Seharian Kalau ada Ini Oke 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 Kita sekarang Sudah punya Botol plastiknya Kayaknya kita Mesti kembali Ke Node Robot Serem Ini Rusaknya Serem Banget Berikan 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 Oke Ini Sampah Iya bener Sampah Data Disimpan Sampah Teridentifikasi Sampah Lagi Lagi Aduh Plastik Sampah Oke Balik ke Sekolah Dulu Ya Jadi Kita Sudah Dapat Sampah Plastiknya Dan Kita Balik Lagi Ke Robot Node Gue Sekalian Bawa Plastik Eh Bawa Plastik Bawa Sampah Tisu Sekalian Berikan Berikan Takutnya Dientar Minta Sampah Tisu Juga Sampah Lagi Oke Lebih Banyak Catatan Sampah Berbeda Sampah Lagi Kita Lihat Butuh Sampah Tisu Bener Kan Kasih Eh Salah Ya Oke Gue Lempar Berikan Berikan Oke Sampah Diterima Data Lengkap Laksanakan Perintah Bersihkan Sampah Dimana Di kantin Paham Bersihkan Sampah Kantin Ingat Baterai Oke Jadi Kayaknya Gue Berhasil Rekrut Robot Dan Kayaknya Gue Perlu Nyetok Baterai Dia Butuhnya Tiga Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Oke Tiga Ini Gue Gak Tau Perhari Atau Perjam Atau Gimana Perlu Beli Gak Sih Kayaknya Beli Apa Wah Mahal Banget Pasti Aja Oke Kita Sudah Di Sekolah Oh Ini Robotnya Oh Sapu Dia Oh Gitu Cara Sejanya Jadi Ini Dia Pegawai Baru Kita Sebuah Robot Dia Nantinya Akan Bersih Bersih Di Kantin Kita Jadi Gue Ngeperlu Bolak Balik Keluar Sana Untuk Beresin Sampah Oke Jadi Sekian Untuk Video Kali Ini Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Bye 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 Terima kasih telah menonton